assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di mapel krakarya semoga semua kita semua sehat selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala amin ya robbal alamin apa kabar semuanya mudah mudahan sehat selalu ya dan jangan lupa sebelum kita belajar kita siapkan LKS nya buku tulis alat tulisnya dan juga konsentrasi kalian untuk bisa mengikuti pelajaran dari ini nah kemarin kita sudah mempelajari bab 2 kelajuan tekstil sekarang kita ke bab 3 teknologi konstruksi miniatur sebelum kita mulai pelajaran kita baca doa dulu baca doa dimulai ya selesai baca doanya kita mulai ke bab 3 teknologi konstruksi miniatur kita yang pertama akan mengenal apa itu istilah dari teknologi teknologi itu adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia itu adalah pengertian dari teknologi nah teknologi ini ada jenis-jenisnya teknologi apa jenis-jenis teknologi itu berdasarkan kegunaannya dibedakan ada yang namanya teknologi peralatan rumah tangga apa itu teknologi peralatan rumah tangga misalnya lampu jam dinding mesin cuci mesin penghisap debu kompor gas kipas angin pemotong rumput ini merupakan contoh-contoh dari benda teknologi rumah tangga jadi teknologi rumah tangga ini adalah untuk membantu aktivitas sehari-hari yang kedua ada teknologi produksi ini dimanfaatkan untuk memproduksi atau menghasilkan suatu barang misalnya contohnya mesin traktor mesin pemintal benang mesin penggiling padi mesin pemotong kayu itu adalah teknologi produksi kemudian yang ketiga adalah teknologi konstruksi ini adalah suatu kegiatan membangun sarana dan prasarana misalnya teknologi untuk adalah perancangan bangunan misalnya mau bikin apa bangunan apa itu adalah menggunakan teknologi konstruksi dan yang keempat itu adalah teknologi komunikasi ini adalah merupakan sistem yang menggunakan sarana teknis untuk mengirimkan informasi ataupun data dari satu tempat menuju ke tempat lain atau dari satu orang ke orang lain misalnya telepon, komputer, internet itu adalah teknologi komunikasi jadi jenis teknologi itu ada empat kita lanjut kita lanjut apa itu teknologi konstruksi bagaimana perkembangan teknologi konstruksi di Indonesia ditandai dengan semakin banyaknya inovasi apa itu inovasi itu adalah pembaharuan pembaharuan mencari yang mana yang paling cepat itu inovasi jadi yang digunakan dalam proses konstruksi contoh aplikasi teknologi konstruksi itu adalah teknologi cetakan beton atau bekisting nah ini adalah contoh dari bekisting seperti ini cetakan beton jadi di bangunan-bangunan gedung-gedung tinggi ini ada cetakan betonnya atau suatu rumah ingin bangun nah ini ada cetakannya dulu ini namanya adalah teknologi konstruksi nah di teknologi konstruksi ini ada lagi jenis-jenisnya ada empat macam jenis-jenis teknologi konstruksi yang pertama adalah proyek konstruksi bangunan perumahan atau permukiman inginnya namanya adalah residential construction misalnya pembangunan rumah dan perumahan apartemen maupun pila ini adalah menggunakan proyek konstruksi bangunan perumahan atau permukiman kemudian yang kedua itu adalah proyek konstruksi bangunan gedung building construction berarti dijumpai di gedung-gedung bertingkat di wilayah perkotaan di Indonesia proyek ini diawasi oleh Dinas Cipta Karya atau DPU kemudian yang ketiga proyek konstruksi teknik sipil heavy engineering construction nah proyek konstruksi teknik sipil ini tidak mengutamakan keuntungan yang banyak misalnya contoh pekerjaannya yang menggunakan proyek konstruksi teknik sipil misalnya proyek pembangkit listrik proyek jalan raya proyek jalan kereta api proyek bendungan dan proyek pertambangan yang keempat ini adalah proyek konstruksi bangunan industri atau industrial construction ini berarti berkaitan dengan bidang industri misalnya pemilik proyek biasanya suatu perusahaan atau industri besar seperti perusahaan makanan perusahaan farmasi dan perusahaan kimia jadi ini adalah jenis-jenis proyek konstruksi nah apa fungsinya dari teknologi konstruksi yang pertama teknologi konstruksi berfungsi sesuai peruntukannya misalnya dilihat dari bangunan yang digunakan sebagai tempat tinggal misalnya seperti rumah jadi bangunan tersebut digunakan sebagai tempat berlindung dari segala cuaca kemudian yang kedua teknologi konstruksi berfungsi untuk mendukung pekerjaan dan aktivitas manusia jadi dilihat misalnya bangunan tersebut digunakan untuk menunjang berbagai pekerjaan dan aktivitas manusia misalnya seperti kantor, gedung, toko, dan lapangan yang ketiga teknologi konstruksi berfungsi untuk mempermudah transportasi atau komunikasi jadi fungsi ini dapat dilihat dalam bentuk konstruksi jalan, jembatan, dan rel kereta api jadi berguna untuk mempermudah transportasi ataupun komunikasi terutama dengan jarak jauh jadi itu adalah macam-macam fungsi dari teknologi konstruksi nah ini adalah teknologi konstruksi terus bagaimana kah membuat produk konstruksi miniatur rumah apa itu miniatur? jadi miniatur itu maksudnya adalah suatu tiruan sebuah objek seperti tempat, bangunan, makanan, dan objek lainnya yang dapat dilihat dari segala arah atau disebut tiga dimensi contohnya misalnya miniatur rumah nah ini adalah miniatur rumah dari kardus bekas bagaimana cara membangunnya kalian bisa membaca di LKS halaman 25 sampai dengan halaman 28 jadi kalian bisa membaca bagaimana kah membuat produksi konstruksi miniatur rumah kalian bisa membaca di LKS halaman 25 nah ini adalah contohnya miniatur rumah dari kardus bekas ya contohnya seperti ini ini ibu ngambil gambarnya di internet ya jadi ini gambar hak milik orang yang ada di internet itu nah ini selesailah teknologi bab tiga kita teknologi konstruksi miniatur bab tiga selesailah kita teknologi konstruksi miniatur nah apa tugasnya tugas prakarya ini yang tugas pertama sudahkah kalian mengerjakannya di buku prakarya sudahkah kalian mengerjakannya tugas pertama bab dua sudahkah kalau sudah berarti yang tugas ini gak usah dikerjakan ada lagi di tugas yang keduanya jadi kalau yang belum yang belum dikerjakan ini tugasnya jadi menganalisa produk kerajinan tekstil untuk fungsi hias dan fungsi jadi amatilah produk kerajinan yang pada fungsi benda pakai jadi menganalisa produk kerajinan tekstil untuk fungsi hias dan fungsi benda pakai jadi kamu ini gambarnya dianalisa sesuai pemahamanmu mana yang merupakan produk kerajinan tekstil fungsi penghias dan fungsi benda pakai di antara enam gambar tersebut nah satu dua tiga empat lima enam di antara satu dua tiga empat lima enam ini mana yang fungsi pehias dan mana yang fungsi benda pakai kamu ketika kamu sudah sudah menganalisanya kamu catat hasilnya di dalam tabel nah ini bentuk tabelnya bentuk tabel jawabannya ada nomor jadi satu dua tiga empat lima enam kemudian bentuk produk kerajinannya apa misalnya fungsinya apa kemudian alasannya apa kenapa alasannya itu maksudnya kenapa kamu di produk yang nomor satu ini fungsi produknya apa kenapa kamu milih itu nah itu alasannya ya kamu tulis disitu ini adalah tugas pertama ini bagi yang belum mengerjakan berarti kamu kerjakan ya kalau yang sudah berarti dilewati kalau yang sudah sudah dikerjakan ditulis sudah ditulis di buku prakaryanya berarti yang ini dilewati dulu kalau yang belum berarti dari sini tugas prakaryanya nah tugas yang kedua tugas yang keduanya tadi tugas pertama ya sekarang tugas yang keduanya itu adalah kamu dikerjakan di LKS halaman 19 sampai 20 uji kompetensi yang bab 2 ya bagian A dan B uji kompetensi bab 2 bagian A dan B ya jadi tugas yang keduanya LKS halaman 19 sampai 20 yang uji kompetensi bab 2 bagian A dan B ya bagian A dan B paham? mudah-mudahan paham ya jadi tugasnya ada dua ya prakarya ya ini tugas yang keduanya yang tugas yang pertama kamu menganalisa di tabel ya selamat belajar selamat belajar selamat belajar sampai ketemu lagi insyaallah di pembelajaran daring selanjutnya ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati Terima kasih.